Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel gua Mie Rahman dan di video kali ini gua bakal review lagi spoiler spoiler helm KJTK2R ini dia spoiler bukan 3D jadi ini gua coba buat gimana sih kalau pakai spoiler yang biasa untuk bahannya sendiri udah acrylic cuman dia belum 3D ya so langsung aja kita review spoilernya nah untuk spoilernya ini ini dia gue beli ya modelnya kayak gini ya Hai ini yang buat KJTK2R dan ini banyak acrylic tebal sih banyak tuh ya kalau nggak salah ada sekitar 3 atau 4 mili ya gua kurang paham juga untuk harganya sendiri ini setengah dari harga spoiler 3d yang waktu itu pernah gua pasang di KJTK2R gua yang Black Dog nah kalau ini dia harganya di harga Rp55.000 jadi ya Hai sesuai dengan harga ya dan sini di sini gua kecewanya ini kenapa tulisannya jadi belakang belakang gitu harusnya kan di bagian sini setau gua sih kalau gua melihat di gambarnya waktu di online shopnya jadi bagian luar dan ini cuma stiker doang ya tapi untuk harga Rp55.000 ya wajar ya tapi untuk bahan acrylicnya ini tebal dan kekurangannya lagi dia cuman pasang double tip 3M cuman satu di belakang sini jadi gua harus pasang sendiri di sini double tipnya so langsung kita coba aja di helm KJTK2R gua Oke jadi KJTK2R gua yang Black Dove itu udah udah gua jual ya itu udah laku kemarin di harga Rp500.000 kalau ya Rp580.000 dan ini gua pakai di KJTK2R lagi motif spider ya Nah ini udah pakai flat visor dark smoke jadi ini udah flat visor ya tuh so nanti kita pasangnya itu tinggal tempel aja pakai double tipnya sesuai dengan bentuk spoiler bawaan helmnya ya jadi masanya gini Hai Oke kita coba tempel spoilernya Hai Oke kita pasang spoilernya ya ini kita pasangnya sesuai polanya jadi kita pasang dulu di posisi tangannya guys Hai nah kurang lebih seperti ini nanti terpasangnya ya jadi ini bukan spoiler 3D jadi ya cuman kayak gini doang itu tampilannya kayak gini Hai tampilan atasnya Hai nah ini kalau lebih aman lagi silahkan kalian bisa pasang baut di sini ya di kiri-kiri kanannya karena kalau untuk double tip 3M sendiri agak rawan lepas sih biasanya so langsung kita coba aja Hai ini udah helmnya ya ini udah pakai lapisor Hai tampilan bakal ini samping bagian atas kayak gini kita coba pakai jadi untuk bagian sampingnya dia kita pakai berubah ceglatan jadi untuk harga 55.000 ya kayak gini hasilnya dan kalau kalian tanya gue lebih suka ke spoiler mana gue lebih suka ke spoiler yang 3D karena dia lebih bentuknya itu ke arah sui sui yang helm-helm mark-marques itu kalau gak salah jadi dia lebih simple sih kalau ini kayak gini jadinya tapi setiap orang seleranya beda-beda jadi disini gue cuma review aja jadi tinggal di kalian sendiri mau milih yang mana mau milih spoiler 3D ataupun spoiler yang biasa kayak gini ya untuk perbedaan harganya jauh banget setengah harga untuk yang 3D itu waktu gue beli di 120 kalau gak salah dan ini di harga 55.000 ya di online shop banyak gue beli di tokopedia jadi sekian untuk review spoiler spoiler mk ytk2r semoga membantu kalian untuk yang mau cari spoiler ytk2r jadi terima kasih buat kalian yang udah stay di channel gue milih rahman dan udah setiap buat nonton konten-konten gue dan coba terus buat gue Alhamdulillah gue udah nyapa 4.000 jam tayang dan tinggal ngejar di 1.000 subscriber guys jadi dukung terus channel gue milih rahman dan jangan lupa like share komen dan subscribe guys sekian videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati